Pasangan bakal con wali kota dan wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi Dida Sembada resmi melakukan pendaftaran ke KPU Kota Sukabumi diiringi oleh ketua tim pemenangan dan juga para ketua partai politik pendukung. Pasangan yang memiliki jargon tetap tepat ini diterima langsung oleh seluruh komisioner KPU Kota Sukabumi. Setelah melakukan rangkaian seremoniar penerimaan, proses pendaftaran pun berlangsung tertutup di dalam ruangan yang hanya diikuti oleh Paslon dan juga perwakilan tim serta pihak KPU Kota Sukabumi. Berdasarkan hasil verifikasi berkas pendaftaran yang diterima, KPU Kota Sukabumi memberikan langsung tanda terima pendaftaran Paslon yang selanjutnya Paslon Fahmi Dida bisa masuk ke tahap tes kesehatan. Ketua KPU Kota Sukabumi, Imam Sutrisno mengatakan, selama proses pendaftaran berlangsung tidak ada gangguan teknis yang berlangsung dan proses pendaftaran bakal calon dapat berjalan lancar. Dari hasil pendaftaran tadi, bakal calon pertama yang mendaftarkan diri yaitu pasangan Haji Ahmad Fahmi dengan pasangan Haji Dida Sembada, itu telah menyelesaikan seluruh dan memenuhi seluruh persyaratan kelengkapan administrasi yang harus diberikan kepada Fahmi sehingga insya Allah esok dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu pemeriksaan keseratan. Sementara itu, bakal calon wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengatakan, dirinya bersyukur dan berterima kasih kepada KPU Kota Sukabumi yang telah menerima kehadirannya dalam proses pendaftaran ini. Dirinya bersama Dida Sembada akan menyiapkan persiapan untuk tahapan selanjutnya, yakni tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sukabumi. Alhamdulillah hari ini kami berdua, saya dan Pak Dida, setelah tadi tepat pukul 9 kami melakukan deklarasi pasangan calon di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sukabumi. Maka hari ini kami berserta para pimpinan partai politik, para relawan berusaha secara resmi telah menyerahkan dokumen berkas yang berhubungan dengan pencalonan calon kepala daerah. Baik calon wali Kota maupun calon wakil wali Kota. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Julfikar, Tim Liputan MGS TV melaporkan. Terima kasih.